Pemirsa guna mengantisipasi peredaran narkotika masuk melalui jalur laut. Kapal dan Jambi Rijenporus di Hartodo meminta Polres Tanjabarat berketat jalur hubasuk kapal barang dan pendupang. Dengan demikian peredaran narkoba dapat dicegah sedini mungkin. Tanjabarat merupakan jalur alternatif transportasi jalur lintas antar kabupaten dan provinsi melalui pelabuhan. Pasca mengungkap kasus sapu seberat 3 kg oleh Polres Tanjabarat pada bulan Desember 2023 lalu. Membuat orang nomor 1 di Polda Jambi mempertegaskan untuk lebih memperketat dan antisipasi peredaran narkotika masuk jalur laut dari sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi Rijenporus di Hartodo pada kunjungan kerja di Polres Tanjabarat beberapa hari lalu. Menurut Kapolda, ungkap kasus dan antisipasi peredaran narkotika ini tentunya merupakan tugas bersama bukan hanya peran polisi, namun terdapat peran masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang sekiranya mengetahui gerak-gerik mencurigakan atau ada terdapat transaksi narkoba, maka jangan takut pelapor ke polsek setempat dan polres. Ungkap kasus penyeludupan sapu 3 kg dari bottom tujuan Lampung ini terdapat peran masyarakat, sehingga kasus tersebut dapat terungkap. Selain itu, Kapolda meminta untuk tetap berketat jalur laut, terkhusus para penumpang yang baru turun dari patah walaupun dari riau. Dari peristiwa yang ada, Kapolres telah menambah kekuatan untuk jalur-jalur yang digunakan penyeberangan laut diperkuat anggota untuk pengamanan, sehingga diharapkan pintu-pintu masuk masyarakat melalui jalur laut ini diperketat lagi dan sehingga penggunaan jalur laut sebagai perpindahan narkoba ini bisa kita persempit ruang gerak. Lebih lanjut, Kapolda Yirjen Polrosti menyebut penyeludupan narkoba bukan terjadi melalui jalur laut saja. Akan tetapi beberapa waktu lalu, ungkap kasus narkoba jenis sapu juga terjadi di kalangan ASN. Sobap beberapa waktu lalu, personal Polresta Jambi berhasil menggagalkan narkoba jenis sapu Jaringan Internasional Malaysia. Salah satu dari dua tersangka perupakan ASN di Lapas Jambi. Terima kasih. 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 Terima kasih.